hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua oke di sini kembali lagi bersama kami channel uka-uka berkarya fgm.com dimana dalam konten kali ini kita akan mewawancarai atau bertanya-jawab pada salah satu tokoh apa namanya tokoh yang berperan aktif lah dalam organisasi yaitu organisasi kami ya PSHT nah apa namanya sebelum kami melanjutkan video ini mohon kepada pemirsa untuk like kom dan subscribe subscribe nah itu intinya itulah kalau bila perlu di-share ya di-share juga enggak papa nah untuk terus ikuti keseruan kami nah malam ini kami akan mewawancarai siapa entah itu siapa akan dilihatkan di video berikutnya nanti ya jadi terus ikuti keseruan kami bersama kami ukauka berkarya fgm.com los orarewel oke guys ikuti terus keseruan kami untuk mencari sebuah wawasan atau sebuah inspirasi dari salah satu tokoh berperan aktif dalam organisasi ikuti terus ya Oke los orang rewel oke guys sekarang kita sudah sampai di kediamannya beliau itu rumahnya lagi tertupan jadi coba kita ketok rumahnya tuh oke ikuti terus keseruan kami ges selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 Suatu hal yang wajar, karena PSHT itu adalah masa satu-satunya organisasi, masa paling terbanyak, masa paling terbesar. Jadi, andai kata, apa ya, orang itu kalau memandang kita punya organisasi itu kayak iri, gitu kan. Wah, PSHT, so, masa segitu banyaknya, ras durulannya kuat, satu di antara yang lain, siji, tersakiti, semua ikut. Satu di dupit, semua ikut merasakan. Itulah makanya kenapa PSHT selalu dibesukkan diri. Padahal kalau kita masuk di dalamnya, enggak seperti itu. Ajarannya saya sudah mulia, dipegerti luhur. Jadi, kenapa kok orang memandang, kan, PSHT, so, penek, ini guntuk-guntuk, bukan, ini onar, ini onar. Sebenarnya tidak. Ya, sekarang andai kata kayak di Jawa Jawa, ya kalau disorongan belum ada tersedinya. Kalau yang kontrol, kayak apa, itu kan banyak masa yang terkumpul. Ada di luar, satu menyelok, pasti akan menjadi besar. Makanya, kenapa? Dibilang, enggak mungkin kalau tidak ada, eh, tidak mungkin ada asar kalau tidak ada api. Jadinya seperti itu. Dari luar, mungkin berasa, apa ya, kasar, mungkin, diantang opo. Makanya, karena kita merasakan, apa, yang konfok ini merasa banyak. Jadi, ini opo, kan, gitu. Ya, makanya, benang-benang, lah. Sebenarnya, opo ya, jangan sering terprovokasi, gitu aja. Jangan sering terprovokasi, terus sering kumpul. Terprovokasi, akhirnya menjadi api. Opo, gunanya, lulusan. Lu ngenak, gitu, berdampingan. Terus jeluran lu, eh, di luar biasa. Apabila kok tersampean tersolok, mpunin pas sampaian konfok, enak sih, nengok. Wih, kewan, wih, bingatang. Sampai tersolok, pasal itu tenggungi sampean. Tentang disitu, sampean gak nengok, itu tenggungi sampean. Makanya, sebelum berkuat, sebelum ada tindakan, mari, durur-durur kabe, durur-durur kabe, kita pikirkan panjang-panjang. Durur-dururkan panjang-panjang. Gak apa sih tukaran itu? Makanya, dibilang, ilmu, kita mencari ilmu, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diajakkan, diambahkan. Jadi, ilmu ini berguna. Perlu dimerani. So, bapaknya, dulu ini, balik kabe, matilah istilah ini. Kabe balik dengan rahmatullah. Itu semua itu akan terputus, kecuali, tiga ya, tiga perkara, termasuk, amal jariah. Ya, amal jariah yang dimasukkan, ampean, nimbak ilmu. Mungkin, sampean, waktu, merantu tembunti, dapet ilmu. Sampai balik, kan gak punya sampe, sampe anjarkan di yang lain, di orang lain, anjarkan. Ya, insya Allah, sampai meninggal, selama itu masih di, pake, maka amalannya, kan, mengalih terus kesampehanan, seperti itu. Mantes, gak usah lah, dipamer-pamer, terus ini, so, so, gak perlu, sudah mani-mane, baik. Kita harus berpijak panjang, ya. makanya, kalau ya, apa, menurut Bu, Sarate aja, jadi, warga PH, Sate, ini, umur, terutama, umur, kenapa, dia harus, sudah diambil, akhir-akhir, balik, seperti, ajaran, ya, dalam, gemar selang, gitu, kan. Kalau umur, sudah 16-17, saya rasa, yang saudir, yang dewasa, padahal, kedewasaan juga, gak diukur dari umur, walaupun belum 16-17, setidak-setidak juga, dewasa, makanya, begitu, menjadi warga PSHT, gak langsung dicudus, itu masih dalam, pemantauan, supaya, digembleng, gembleng lagi, nanti, kalau sudah menjadi warga, dapat, jangan-jangan, ABC, ABC, biar, pemikirannya, lebih dewasa, pemikirannya, lebih leluasa, ya, seperti itu, supaya tidak, kedepannya, gak ada, pentik, ABC, ABC, seperti itu, kalau, kegaguan, di dalam, organisasi, ya, maklumlah, organisasi, itu, dikitabin, itu, besar sekali, besar sekali, jadi, seperti itu, namanya, manusia, manusia, yang gak enak, leguh, nih, jangan, menuncah, ada, leguh, nya, itu, jangan, menerima, empat, itu, jari aku, eh, kelihatan, amir, sampai, nanti, kelatihku, seperti itu, aku tidak dikelatih, apa, aku tidak dikelatih, sesuanya, sampai, 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 kebuking, kan, jelungat, ini, kan, yang merongkot, bingunglah, harus disah, ini, berarti, kan, idu ini, pun, selepok, memang, kalau, rasa, gedang, itu, sudah ada, kekuan, itu, secara, otomatis, mungkin, sudah, sudah, apa ya, mendarah daging, kalau, kalau, sudah disahkan, jadi, sedungur, dan, gitu, tidak ada dendam, tidak, cuma, terkadang, itu, nah, si, tinggal, buku, aku, nendam, aku, jenis, produk-produk, si, ini, tegeri, supirotong, terkadang, masih ada, kayak, pemikiran, seperti itu, tidak, seperti itu, makanya, dengan, ada pemikiran, seperti itu, yang, kurang, sehat, yang, kurang, dewasa, memicu, antara, tulur, tulur, adu, tapi, wajar, adu, pasti, nurung, ini, itu, itu, tegol, 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 tegol pad. Nih, seperti itu, semuanya, Alhamdulillah, adu, 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 tergabung, dalam PSHD, adu, enggak, sekali, lebih yang tersendiri, lebih yang tersendiri, berarti, setelah kita, disusahkan itu, enggak ada, akhirnya, itu ada gemblengan selanjutnya ya bertahap jadi ini begitu kita masuk ke tingkat pelatih yang dimaksud habis pengesan habis dikeceri masuk ke tingkat warga itu padahal aslinya itu pintu masuk pintu masuk bukan akhir buka pintu masuk untuk kita menggali potensi kita lagi jadi belum berakhir masih banyak berarti pas habis disahkan itu awal dari sebuah perjalanan ya Iya itu baru awal karena waktu masih siswa tadi beda ya Mas ya gemblengane kita masih siswa dengan kita warga itu beda bedanya gini kita masih siswa digembleng untuk kita punya fisik mungkin yang pun masuk hidup dalam warga itu bukan fisik males ini gembleng tapi kerohanianis ini gembleng nanti gemblengan gemblengan makil yang pun siap terjunah ke masyarakat lagi pengabdian makanya PSH diru kok kenapa masanya banyak sekali itu karena itu satu terutamakan pasturan yang kedua enggak ada namanya guru dengan siswa enggak ada adanya adik dan mas atau kakak makanya kalau kalau apa-apa jenisnya siswa dengan guru berarti ada masa aktifnya kalau siswa yang lulus jauh guru yang tua ya pensiun makanya di kita hanya mas dengan emak adik dengan mas makanya kita berpensiunan jadi kekuat pun wah seneng apa ya kalau yang gaji bensiunan ya walaupun saya tidak kuat percaya walaupun saya tidak kuat fisik ini aku tetap orang lo pensiunan ya mungkin besok ini pelatihan besok apa kan kan besok menimbulkan eh pemikiran-pemikiran yang lebih matang untuk sehingga aku juga-juga senong ini walaupun ini walaupun sampai nih dapat pencerahan malam ini apa-apa ini hehehe alhamdulillah inilah salah satu ikmahnya kita ngumpul kita mendatangi saudara kita banyaknya kita dapatkan yang tadinya kita nggak dapatkan di tempat rakyat ternyata di sini sangat luas kering masanya ya Allah aman tuh nggak bisa kita patok oke oh ternyata cuma sekitulah ternyata itu dibalik kerangnya itu ada Mukiara Mukiaranya lah malam ini kita petik kita petik bersama ya harus itu makhluk orang bikin saudara-saudara jika yang di rumah bisa mendapatkan bismah dari pembicaraan yang ini nah tapi selesai mungkin ada yang mau ditanya mau nggak apa-apa kita langsung jadi kolom komentar ini mungkin ada baju tangannya ini pertanyaan berikutnya masnya setiap orang itu yang pasti mengalami perubahan-perubahan baik itu perubahan fisik maupun apa namanya dari dalam maupun diri keluar nah gini pertanyaan berikut ini mas selama sampai bergabung di pencak silat khususnya di organisasi PSHT jadi apa yang sudah sampai yang capek atau perubahan apa yang sampai dapatkan mas selama ini karena memang acara di PSHT itu tidak penting tidak ada misalnya jadi kalau mukanya ada mungkin oknu ya mengatakan aku nanti PSHT oleh mini-mini ini terus itu nggak usah dirusi nggak usah didengar nggak usah didengar nggak usah didengar karena dalam pesa di luarannya nggak pernah habis justru kita harus lebih menggali-menggali menggali-menggali menggali lebih-lebih jalan buka diri ya kaya om apa istilahnya apa yang sampai capek belum belum ada yang saya capek masih banyak penguangan terus tadi omongnya perubahan 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 dibilang perubahan-perubahan kayaknya nggak sih masih nggak ada perubahan cuma ya karena memang di dalam PSHT itu kaya kita tuh diajarkan memang persaudaranya itu ya memang kita senang sekali jadi kalau dibilang perubahan apa yang sudah sampai dapat ya kalau kalau perubahan untuk diri saya ya mas perubahan untuk diri saya saya nggak bilang ke mas-masa yang lain ya perubahan untuk diri saya kalau perubahan sih banyak tapi kalau untuk apa yang sudah sampai dapat belum belum ada yang saya dapat kalau perubahan ya alhamdulillah dulu sih saya tenang ini mas ya teman-teman Alhamdulillah semenjak akuis istilah ibadah warga PSHT Alhamdulillah akuisnya onok jadi yang senang ini ya alhamdulillah akuisnya onok ya mungkin mungkin dulu dulu yang lain yang setelah itu belum eh maduk ngulon ya kalau dibilang maduk ngulon ya setepatnya leksan busur maduk ngulon itu kebahagiaan di dunia itu nggak ada nggak ada habisnya nggak ada habisnya itu karena apa kita senang ini ya kan padahal itu akan menghancurkan kita nggak ada habisnya setelah kita senang disini nanti masih ada giuran yang lain ada giuran yang lain ya alhamdulillah kalau buat saya karena apa ya di dalam PSHT itu kan kita bersumpah ya mas ya kita sumpah 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 mwait butang sumpah menyambungkan kita serangan ��li ustiyah sumpah 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 itu mä sumpah ag устiyah ingin Lantung nanti kayak sampai banyak kurutan けて saya kalau dari segi apa tentu apa yang sudah sampai dapat kayak terang PEN belum-belum nanti perubahan-perubahan itu ada ya seperti dari pribadi masing-masing hanya apa kalau kebanyakan kita mendalami dari itu insya Allah kalau kita mendalami hadirannya insya Allah kita akan banyak perubahan hanya kita setiap hati kita setiap hati kita hatikan gak pernah berbohong kalau kita menjiwai warga PSH juga menjiwai setiap hati insya Allah segalanya sungguh hai 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 g-1 tes hatiku asli cepatannya kita menuju ke agama Islam Islam yang berikutnya Islam ya walaupun pewa kita juga sempurna gitu tapi kita menuju ke arah situ biar lebih sempurna lagi lepas dunia mungkin paslah-paslah kita tadi datangnya sebenarnya mau bertanya tapi mungkin lupa lagi apa yang ditanyakan bisa dipanyakan lain waktu kita buat tes pertanyaan itu bukan teks programasi pertanyaan yang bisa bermanfaat bagi khususnya kami semua yang ada di sini dan mungkin ada saudara-saudara kita yang di rumah diambil hikmahnya ketika mungkin ada pisananya mungkin bisa saling dimaafkan saja kita sama-sama mau siap biasa ini terakhir Mas sebelum kita pamitannya minta apa namanya saran-sarannya buat dulur-dulur atau buat saudara-saudara yang baru menginjak atau menyandang apa nama status gelar warga enggak nyelok saran-sarannya sedikitnya dikasih selalu bisa sering datang ke tempat hati ya karena semakin sering datang ke tempat hati ya semakin numpul pas dulur itu pasti akan ilmunya tetang ditambah itu sangat politis contohnya terlalu waktu kita masih siswa misalnya kembali fisik toh di luar warganya dia harus pedih bahwa ini masih berhenti seminggu eh berarti mau ngaknya apa itu kan terkancing dengan murungnya terkancing nah mau ada dengan sudah kita strip satu strip satu lepon dan dari situ kan kita bisa menjalani konensi potensi jadi aku cuma nggak tahu bisa luar warga kalau ada yang tak rono cemberlan kalau ini cemberlan saya selesai pendekar cember dan pendekar naos pendekar miritan murah-mirit buruk dalan sering-sering sering-sering berikut dulu dari si cipu itu pun kalau-kalau bisa ya kita warga besarnya nggak usah kalau banyak badannya fit ya badannya fit nggak usah hidup terlalu cepat boleh terpejam mata tapi hati jangan terpejam iya setuju iya iya jadi kenapa kalau ngomong motoniku siji jadi kata ini tepat mas ya omahku pas dulur luar dengan benci oh iya gak usah kentang pisah pun ngelak atau lampar muwi eh iya ini udah dulur mandek tidak 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 waktu kan ngetok pintu menjauh tulur leh kita bejam mata nggak masanya ini jangan bejam hati jadi besok po malah ternyata tulur alhamdulillah ya kan aku runturu besok bintu tulur eh walaupun kapan lupanya bensin balik tiba eh mas motonmu pedangmu tinggalan rumah mas sampai balik gua pedangu si air nah ini sebenarnya baru tidak bensin makanya jampiro wahi kesenei yang ini ya kesenei yang ini ya jadi kapan wahi dinopo wahi jampiro wahi leh nek dulurnu ngetok mokintu buka apa aku maknanya tak boleh jelanteng apa maknanya dalam itu waktu aku ngeibur aku 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 eh benih sombantu dulur meleormat apa ya apa ya jadi masalah ini udah kita maknanya kita sering kumpul mas kita sering kumpul semakin banyak wawasan kita gapal semakin lessons terlalu banyak yang kita dapat menanggung di hukum terus ojo adikang adikku tentang Hati Bandekar lor norene satu gulung di merantok mulai oleh masalah baru halo lor posisi kegantuan kecuali rakyat kecuali rakyat tapi hati kumoyang hidup ngerti ok kuiang kuyang iese nama kemampuan kemampuan masih satu cengkak tidak usah akut penelitian pendeksian jadi jenis pendeta memang bener, kabelmu bisa tersilap, bisa jokos, bisa ngegang, bisa nganes bisa, musuh jangan dicari, kalau ada jangan lari, kan gitu, pepatahin PSHB mengatakan nanti ketemu berit, selama bisa mencari-benar ya mas sehingga boleh lawan ya, ya bukan nih kalau lawan, mereka terpaksa dilawan gue, tapi selama bisa dendari, dendari mawon ya saya adiknya di atas yang lorong, ya saya lomponnya adik selama itu, ya saya bisa bapak mati, sebetulnya belok sih jenis, adik aku baji duit, lorok pora padu, keteluh adik selamat pendekar nggak perlu tangkas, dandeng-dandeng, menang, saya ini menang sesu, mari menang undang sesu oleh tantangan sedikit berat menang, ya masanya itu, ya karena ini lah, isu dendari, dendari mawon gak usah, entah-entah pendekar, lawannya lah, gak tentu, selama sedidari dendari terkecuali, nama baik kita, nama baik keluarga, nama baik orang tua, nama baik organisasi ada yang baru nertes, dendari mawon jadi, bosan ini, kita tidak bati oleh, bosan sedikit rapi, ibaratnya gelasnya bosong, ini sederhana ada yang punya air, dibagi supaya, supaya rokok, rokok ibaratnya juga, musik cuci satu motor bajunya, mungkin yang lainnya, bersih bisa pikirin sama kamu, bersih sama-sama bersih kurang lebih seperti itu ya, mas ini oke, lagi lain lagi, mas ya pertanyaan lanjutan dari mas Doli ini, mas Doli ini gak lupa, panggur gak lupa ya mas nyalih, nyalih, nyalih nyalih, nyalih 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 ya ya tadi sekitar 2 menit ya 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 mungkin seperti saya ulangi mba ini lagi, mungkin ada yang masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada jawaban yang Mas Dati kasih masih bingung dalam hati dalam pikiran yang masih bertanya-tanya monggo bisa tulis di komentar misalnya, kalau ada kesempatan kita main lagi ke sini dan kita tanyakan ulang lagi kepada saudara kami seperti itu ya mungkin ada lagi menopos nah tadi sudah dijambarkan luas ya kayaknya terlalu banyak mungkin kita gak mampu nampu jadi sudah lumayan ya iya nanti kita bisa sambung lagi dilain waktu terus kita pamit saja ya mungkin waktunya sudah sudah malam waktunya istirahat jadi saudara kami sudah tidur sudah tidur sudah tidur tapi ya namun saudara setelah yang ditatakan mocak berapa saja saudara yang datang monggo dibuatkan pintu begitu ya ya terus ya itu jangan segini kita pintu itu jangan tutup ya tadi lejekinya kalau saudara masuk tanya lejeki lejeki masuk jangan ditutup harus dibuka lanjut sekarang kita lanjut lagi kita ini cukup sekian dari kita mas sebelumnya ya minta maaf ini malam-malam langgu ini ya kita kita yuk terima kasih sudah dikasih saran-sarannya dikasih penjelasannya ya mungkin ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan saudara-saudara di luar yang menonton mas kami mau pamit dulu mas untuk enggak mas dulu boleh ya 6 jalan nanti mas udah 6 jalan lewat 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 hehehe hehehe monggo mas monggo mas monggo mas monggo mas monggo mas tadi tadi itu adalah berbincang-bincang kami dengan tokoh salah satu tokoh yang berperan penting dalam organisasi dan beliau juga merupakan salah satu dewan penasehat khususnya di ranting mayamuk nah pasti dari saudara-saudara atau rekan-rekan mungkin kan tidak banyak mengenal beliau nah sekarang saya akan memberi tahu sedikit biografi singkat tentang beliau berhubung beliau tidak mempernahkan diri nah jadi sengaja beliau tidak mempernahkan diri supaya tidak dikenal orang banyak nah sekarang saya akan menceritakan biografi singkat tentang beliau nah beliau tadi memiliki nama Mas Abdul Hamid Des jadi beliau itu dulu tinggal di Katimin nah kemudian setelah beliau berkeluarga beliau pindah domisi ini di SP3 nah sebelum beliau berkeluarga juga itu dulunya tinggal di apa sering bolak-balik lah setelah tinggal di SP3 karena beliau ini memiliki kakak juga di SP3 jadi beliau pas tinggal di SP3 beliau juga sempat melatih ya Mas ya sempat melatih di SP3 dan beliau juga salah satu tokoh perintis perintis SHT SHT SP3 mas ini kurang lebih seperti itu nah oke maka dari itu terus ikuti keseruan-keseruan kami terus support channel kami dengan cara subscribe subscribe di bawah ini ya nah untuk subscribe terus klik lonceng untuk terus mengikuti keseruan dan mendapatkan pengetahuan nah kami juga akan membuat video-video selanjutnya lebih menarik lagi dan kami akan terus menjelajahi atau terus mencari terus menggali mungkin mungkin dari tokoh-tokoh yang tersembunyi atau terpendam yang mungkin saudara-saudara belum ketahui dan akan memperkenalkannya kepada saudara-saudara sekalian agar beliau agar saudara mengenal beliau dan beliau pun namanya terangkat seperti ini ya terus ikuti keseruan kami buka-buka perkari edeman.com dan jangan lupa like komen subscribe dan bila perlu di komen juga untuk menunjang sportifitas kami sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih